1, 2, 3 psikologi menjawab mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan ya buat kita semuanya, terkhusus buat saya dan buat anda nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebagai youtuber pemula ya sumber mana saja yang kita bisa mendapatkan video ataupun foto secara gratis ya dan juga audio sehingga kemudian kita tidak terkena copyright ya ataupun pelanggaran hak cipta oke, baik yang pertama terkait sama audio audio kita bisa apa namanya, googling aja nih audio library ya, terus kemudian kita ada banyak pilihan disini ya, pilih saja yang mana nih ya youtube audio ini ya, kita bisa klik, kita bisa lihat disini ada banyak yang kita bisa manfaatkan baik itu free music maupun sound effect ya sound effect nah, kita lihat dulu untuk free musicnya free music ini ada banyak ya, kalau dilihat dari generalnya ini mulai dari alternatif sampai punk sampai apa nih rock ya terus kemudian berikutnya ada mood ini mulai dari angry sampai kemudian set terus kemudian juga instrument akustik sampai trompat ya terus durasinya mulai dari kurang dari 30 detik sampai kemudian juga 5 menit nah ini contohnya keklik ya terus atribusi mohon untuk bisa dibaca untuk melihat ya mungkin ada juga musik-musik yang membutuhkan apa namanya mencantumkan link ya sehingga kemudian nanti di kolom deskripsi video yang dibuat itu bisa dicantumkan terus kalau sound effect apa aja isinya nah sound effect ini isinya mulai dari yang nah alam animal sampai kemudian apa nih cuaca ya dan habis juga senjata caranya gimana ya caranya untuk mendapatkan nah disini ya ini ada tombol ini tombol download ya kita contohkan misalnya untuk free music oke misalnya kita mau mencari yang mood happy ataupun bahagia misalnya ya atau inspirational yang inspirational misalnya nah kita bisa cek klik disini untuk mengecek suaranya nah misalnya nah kalau misalnya merasa cocok ya nah bisa di download tinggal klik aja di pojok kiri bawah akan muncul hasilnya nah itu ya itu untuk yang pertama bagaimana caranya kita mendapatkan audio ataupun sound secara gratis tanpa harus kena copyright ya ataupun cipta karena kalau kena cipta dianggap langgaran sehingga video di youtube tidak dimonetize nah ini kadang yang belum semuanya mengetahui ya nah kemudian berikutnya apa yang kemudian kita butuhkan kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan namanya audio bukan audio tapi gambar ya kita bisa pakai ini ya pixabay pixabay jadi pixabay ini menyediakan banyak ini disini ya foto video terus kemudian image sampai kemudian vektor ataupun mungkin bentuknya apa ya semacam ya kita lihat aja lah ya ini gratis nah mari kesini ya nah ini bisa kita cek kita scroll dulu ya objek pengenalan yang atas nih pixabay ini ada foto ilustrasi vektor video ya kalau kita search tinggal klik disini yang kita butuhkan terus kemudian ini gak harus login ya nah ini pilihan-pilihannya ya kita bisa cek disini kalau login ya gak apa-apa masuk apa namanya daftar dulu terus kemudian masuk terutama kalau misalnya kita juga mau share foto ya nah ini misalnya contoh foto-fotonya nah kalau mau baca ini bagian bawah ini ada ya semacam copyrightnya misalnya komunitas kreatif yang bersemangat berbagi hak cipta gambaran bio gratis semua konten dirilis di bawah lisensi pixabay yang membuatnya aman untuk digunakan tanpa meminta izin atau memberikan penghargaan kepada artis bahkan untuk tujuan komersial nah ini yang perlu di tajak loh misalnya mau ambil video nah kadang kan kita ambil aja itu dari Google padahal bisa aja kena copyright kena claim nanti terus kemudian berikutnya nah ini ya kalau misalnya mau bergabung dengan pixabay munduh stock foto video bebas royalti dan bagian fotomu sebagai milik umum untuk seluruh orang di dunia nah disini kalau misalnya tertarik juga mau sharing ya share foto oke kita contohkan misalnya kita mau mencari pertama gambar dulu ya gambar dulu yang bisa katakanlah gratis katakanlah kita butuhkan misalnya kita mau bikin tema apa ya misalnya saja ini kan misalnya kita mau bikin apa semacam presentasi terkait sama mungkin kalau saya misalnya psikologi atau pembelajaran ya misalnya terkait sama belajar mungkin kita butuh untuk slide atau buat ilustrasi nah ini tampilannya seperti ini kita juga bisa pilih ini ya nah ini berdasarkan tadi foto video seterusnya atau orientasi bentuknya ini datar juga ya landscape kayak gitu lah nah ini juga ini semacam apa ya kelompok-kelompoknya ya kalau misalnya kita mau mencari tanpa kemudian kita menggunakan kata kunci bisa ini berdasarkan kelompok ya atau ukurannya kita bisa cek juga mungkin tinggi lebarnya berapa mungkin yang butuh terkadang sih atau transparansi hitam putih warna misalnya ya nah ini contohnya seperti ini ada banyak ya yang kita bisa pilih saja yang kita akan lagi inginkan seperti ini nah caranya seperti apa ini ada di pojok kanan bawah ini ada berarti ada 62 halaman atau 62 lembar atau pilihan halaman ya nah misalnya kita pilih yang inilah kita gambar anak-anak yang belajar ini kita klik saja klik nah akan diarahkan ke sini ya ini ke halaman ini orang yang memiliki apa namanya gambarnya ataupun fotonya ya terus kemudian kita nah ini bisa dibaca lisensinya untuk digunakan gratis tidak ada atribusi yang diperlukan misalnya nah klik ini ada pilihan ya resolusinya dan ukurannya lah intinya misalnya kalau misalnya kita yang gratis yang paling kecil ini ya nah muat turun ataupun unduh akan muncul kalau kita mau ngasih donasi juga misalnya kita mau ngasih apresiasi pada orang ini ya atau yang memposting ini atau pemiliknya bisa dengan apa donasi ya kalau misalnya kita mungkin sudah berhasil saya kira ya sangat senang sekali ya kalau kemudian bisa berdonasi nah di bawahnya ini ini semacam kata kunci-kata kunci yang kita bisa telusuri ya ini semacam tag ya tag ya misalnya oh ini apa namanya ini sebenarnya tagnya ada anak-anak gadis pensil dan seterusnya nah itu contohnya kalau misalnya terkait sama foto ya kita bisa balik lagi terus misalnya kalau kita mau cari video misalnya video tentang belajar klik saja disini ya ini klik video pilih aja video nah ini tampilnya seperti ini ya ini gak tau kenapa nah ini misalnya muncul seperti ini ya ini tampilannya mungkin ada di laptop tertentu dengan program tertentu bisa kelihatan ya tapi kalau di laptop saya ini harus gini nah misalnya kita bisa pilih yang mana yang kemudian sekiranya dibutuhkan oh misalnya ini ya untuk membuat semacam apa ini video ya kita sebenarnya cukup klik kanan saja disini nah ini save as save as video jadi di save as saja disini ya atau misalnya kita mau buka boleh lah kita klik ya nah ini muncul di halaman berikutnya kita bisa mundur juga dari sini sepertinya ya coba kita coba nah oke ya sama ya ini seperti kita gambar tadi langsung diunduh nah video-video ini kita bisa manfaatkan secara gratis ya tidak membutuhkan speak and read tulis ini untuk digunakan gratis tidak ada atribusi yang diperlukan nah ini penting sekali ya untuk dipahami sehingga kemudian jangan sampai kita kena copyright sehingga video yang di youtube itu tidak bisa dimonetize atau bahkan sampai ekstrim nanti di bandet jadi videonya bisa hilang kayak gitu ya entah hilang atau gimana lah intinya ya tapi intinya ya tidak menghasilkan kan rada sia-sia juga gitu ya nah itu adalah tips dari psikologi menjawab ya mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi anda semuanya ataupun bagi kita semuanya ya jadi alamatnya adalah pixabay.com untuk mendapatkan foto ataupun video secara gratis ya terus kemudian juga tadi audio library itu untuk mendapatkan audio gratis caranya gimana ya cukup sign in ataupun masuk ke channel youtube ya nah nanti akan diarahkan kalau enggak ya googling aja lah maksudnya googling itu ya kita udah udah sign out terus kemudian googling kadang kan orang lupa ya oke baik demikian tips dari saya ataupun tutorial dari saya mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kalau memang merasa bermanfaat silahkan untuk di subscribe ya dan juga dibagikan dipunyikan loncengnya video-video psikologi menjawab yang berisi tentang ya ada yang tutorial ya ada yang kemudian terkasih sama psikologi ada yang terkasih sama tips-tips untuk menambah penghasilan demikian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati